Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia siap untuk memberikan pupuk kalium secara gratis kepada negara-negara berkembang. Adapun pupuk yang dimaksud Putin di sini adalah stok pupuk Rusia yang telah disimpan atau ditimbun di pelabuhan-pelabuhan Eropa. Ia berkata demikian di pertemuan Dewan Keamanan Rusia yang diadakan pada Jumat 9 September 2022. Menurut Putin ada ratusan ribu ton pupuk ini menumpuk di pelabuhan-pelabuhan Eropa. Ia menyampaikan Rusia akan tetap mempertimbangkan pengiriman pupuk ke Eropa juga. Adapun dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia tersebut Putin juga menyinggung persoalan ekspor gandum Ukraina. Ia memandang volume gandum Ukraina yang akan dipasok ke negara-negara termiskin harus ditingkatkan. Putin berkata hanya sejumlah kecil gandum yang dikirim ke negara-negara termiskin dengan mengabaikan kesepakatan. Ia mengatakan ini hanya 60 ribu ton atau sekitar 3 persen. Presiden pun menugaskan kementerian luar negeri Rusia untuk mengatasi hal ini dengan melakukan koordinasi keluar termasuk PBB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!